Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sendikus Nawati, nomor absen 30 dari kelas 11 MIPA 4 ingin menjelaskan tentang perlawanan Igusti Kentu Jelantik atau disebut juga peperangan Bali Dalam perlawanan ini kita akan membahas 4 pokok penting dalam peperangan atau perlawanan Bali ini Yang pertama, latar belakang terjadinya perlawanan Tuku-tuku dibalik perlawanan jalannya perlawanan dan akhir perlawanan Latar belakang terjadinya perang Bali Bali pada saat ini dikenal sebagai Jawa kecil adalah salah satu pulau di kepulauan Sunda yang berada di timur Jawa Jarak antara pulau ini 105 mil geografis dan berpenduduk 700 ribu jiwa Kornelis de Houtman pernah mendatangi pulau itu dan memutuskan antara kerajaan setempat dan pemerintah Hindia Belanda tetapi penduduk Bali segera menunjukkan permusuhan khususnya Raja Buleleng berkali-kali melanggar semua putir perjanjian itu dan bendera Belanda dihinakan sehingga atas tanggung jawabnya ia harus mengalah atas sikap arogansinya dan pemerintah tidak dapat membiarkannya karena daerah lain juga akan menunjukkan tanda-tanda perlawanan selanjutnya tokoh-tokoh dibalik perlawanan yaitu yang pertama adalah yaitu Igusti Ngurah Mada Karang Asem yang kedua Patih Igusti Kentu Jelantik yang ketiga Igusti Ngurah Rai yang keempat Mayor General Van Der Wijk yang kelima General Mayor A.V. Michelis yang keenam Van Swinten dan yang terakhir Rakyat Bali jalannya peperangan sejarah Perang Bali 1846-1849 pada abad 19 sesuai dengan cita-citanya memujudkan pak netralitis perdamaian di bawah Belanda pemerintah India Belanda berusaha membulatkan seluruh jajahannya atas Indonesia termasuk Bali upaya Belanda itu dilakukan antara lain memperjanjian tahun 1841 dan kerajaan Kelunggang, Bandung, dan Bulelang salah satu isinya berbunyi Raja-raja Bali mengaku bahwa kerajaan di Bali berada di bawah pengaruh Belanda perjanjian ini merupakan bukti keinginan Belanda untuk menguasai Bali masalah utama adalah adanya haktauan karang yang dimiliki Raja-raja Bali hak ini dilimpahkan kepada kepala desa untuk menauan perahu dan isinya yang terdampak di perairan wilayah kerajaan tersebut antara Belanda dengan pihak kerajaan Bulelang yaitu Raja Igusti Ngurah Mada Karang Asem beserta Pati Igusti Ketujelantik telah ada perjanjian pada tahun 1843 isinya pihak kerajaan akan membantu Belanda jika kapalnya terdampak di wilayah Bulelang namun perjanjian itu tidak dapat berjalan dengan semestinya pada tahun 1844 terjadi perampasan terhadap kapal-kapal Belanda di bantai Paranjah atau Bali Barat dan Sangit atau Bulelang bagian timur Belanda menuntut agar kerajaan Bulelang melepaskan haktauan karangnya sesuai perjanjian tahun 1843 itu namun ditolak perjadian tersebut dijadikan alasan oleh Belanda untuk menyerang Bulelang pantai Bulelang di blokade dan istana raja ditembaki dengan meriam dari pantai satu persatu daerah diduduki dan istana dikepung oleh Belanda Raja Bulelang berbura-bura menyerah kemudian perlawanan dilanjutkan oleh Pati Igusti Ketujelantik perang Bulelang disebut juga pertempungan Jagaraga karena pusat pertahanan adalah benteng di desa Jagaraga perang ini disebut pula perang bubutan kenapa dikatakan dengan perang bubutan? karena perang dijiwai oleh semangat bubutan yaitu perang habisan bagi masyarakat Bali bubutan dilakukan dengan prinsip sebagai berikut nyawa seorang ksatria berada di ujung senjata kematian di medan pertempunan merupakan kehormatan dalam mempertahankan kehormatan bangsa dan negara maupun keluarga tidak dikenal istirah menyerah kepada musuh menurut ajaran Hindu orang yang mati dalam peperangan rohnya akan masuk surga benteng Jagaraga berada di atas bukit berbentuk supit urang yang dikelilingi dengan parit dan ranjau untuk menghambat gerak musuh selain laskar Bulelang maka Raja-Raja Karangasem mengelui gianyar dan kelungkung juga mengirim bala bantuan sehingga jumlah seluruhnya mencapai 15.000 orang semangat para prajurit ditopang oleh istri celantik bernama Jero Jempiring yang menggerakkan dan memimpin kaum wanita untuk menyediakan makanan bagi para prajurit yang bertugas di garis depan pada tanggal 7 Maret 1848 kapal perang Belanda yang didatangkan dari Batavia dengan 2265 sedadu mendarat di Sangsit pasukan Belanda dipimpin oleh Mayor General van der Wijk menyerang Sangsit lalu menyerbu benteng Jagaraga serangan Belanda dapat digagalkan akhir perlawanan perang Bali pada tanggal 1849 Belanda mendatangkan pasukan yang lebih banyak berjumlah 15.000 orang lebih terdiri dari pasukan infanteri, kavaleri, artileri, dan zeny dipimpin oleh General Mayor A.V. Mijhels dan van Swinten benteng Jagaraga dihujani meriam patih celantik yang bernama Jero Jempiring dengan jatuhnya benteng Jagaraga maka Belanda dapat menguasai Bali Utara selain puputan Bulelang, pelawanan rakyat Bali juga terjadi melalui puputan Badung, Klungkung, dan daerah lain walaupun akhirnya pada tahun 1909 seluruh Bali jatuh ke tangan Belanda kita sebagai para pelajar harus menghargai jasa para pahlawan kita yang telah mengorbankan nyawanya darah semuanya untuk negara kita dan kita sebagai para pelajar harusnya giat pelajar supaya bisa menggapai cita-cita yang kita inginkan dan kita harus mencetuk sifat para pahlawan itu tidak mudah putus asa selalu bekerja keras semangat terus dalam menggapai apapun dan kita harus saling tolong menolong sama manusia saling menghargai toleransi antara perbedaan apapun itu seperti perbedaan agama, perbedaan kasta ataupun apapun tidak boleh membeda-bedakan dan kita harus racun dengan penjelasan dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf saya Ahri Wassalamualaikum Wr Wb